Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Jidra Medan Kali ini kita sedang berada di Desa Alurgadung, Kejamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Hari ini adalah Selasa 7 Juli 2020 Dan saat ini pemerintahan Desa Alurgadung sedang menyerahkan bantuan langsung Tuna Desa tahap ke-3 Ini dia kantor kepala desa tempat berlangsungnya acara penyerahan BLTD tahap ke-3 hari ini Kita saksikan, suasana sudah mulai rame Para petugas dan pejabat pemerintahan desa sudah terlihat hadir di sini Dan para undangan serta keluarga penerima manfaat BLTD sudah nampak mulai hadir Penonton kami yang baik hati, keluarga penerima manfaat BLTD di Desa Alurgadung ini nampak sangat bersuka setria Menerima bantuan pemerintah untuk membantu beban hidup akibat dampak pandemi COVID-19 ini Pemerintahan Desa Alurgadung juga nampak antusias guna menyerahkan bantuan BLTD tersebut Bahkan hari ini Camat dan Sekretaris Camat Kecamatan Sawit Sebrang Nampak hadir di tempat acara guna menyaksikan penyerahan bantuan langsung tunai desa Untuk masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19 Kita saksikan di sini salah satu diantaranya adalah Nenek Miss Nuria Miss Nuria, 61 tahun, warga dusun tiga desa Alurgadung Kejamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat Adalah salah satu keluarga penerima manfaat Yang merasa sangat terbantu saat menerima bantuan langsung tunai desa Nenek beberapa cucu ini kini tinggal sendiri di kubuk yang berada di tengah kebun milik orang lain Semua anaknya sudah berkeluarga dan merantau Dia kini hidup dan tinggal sendiri di kubuknya Sebagai buru tani, dengan penghasilan pas-pasan Miss Nuria merasa terbantu dengan bantuan langsung tunai desa Yang diterimanya sebesar Rp600.000 Sejak April, Mei, dan Juni tahun 2020 Bantuan langsung tunai desa tersebut dia gunakan untuk membeli beras Dan persediaan makanan Semua uang yang dia terima dibelikan makanan Dia tidak gunakan untuk beli baju dan keperluan-keperluan lainnya Hari ini, Nenek Miss Nuria menerima bantuan langsung tunai desa Untuk ketiga kalinya bersama 87 keluarga penerima manfaat Di desanya Jadi, di desa ini ada 88 keluarga penerima manfaat BLTD BLTD yang diserahkan kepada desa Alugadung Legiati Bersama ketua badan permusawaratan desa Atau BPTD Belanda Indonesia Sejak terjadinya pandemi COVID-19 Menjadi terganggu Karena adanya pemutusan hubungan kerja Antara, karena pandemi COVID-19 Harga tandan buah segar atau TPS sawit Juga menurun Sehingga upah yang dia terima sebagai buruh petani juga menurun Sedangkan harga kebutuhan sehari-hari Malah cenderung makin mahal Karenanya, dengan adanya kebijakan pemerintah Membantu masyarakat desa lewat bantuan langsung tunai desa Nenek Miss Nuria merasa sangat terbantu Paling tidak dapat membantunya Untuk meringankan beban hidup Di tengah kondisi pandemi COVID-19 Yang belum diketahui Kapan akan berakhir Nama saya Miss Nuria Tempat tinggal Dusun 3 Alugadung Ketamatan Salisbra Saya adalah Kena lima BRT Dan desa Sebesar 600 Ibu rupiah Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Presiden Bukowi Pemerintahan desa Alugadung sendiri Telah membentuk tim relawan penanganan COVID-19 desa Dengan melakukan berbagai kegiatan Antara lain Membagikan masker kepada warga desa Dan membentuk posko di pintu gerbang desa Kuna membantu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di desanya Tim relawan COVID-19 juga menjaring calon penerima bantuan langsung tunai desa Dengan mendatang keluarga penerima manfaat ke dusun-dusun Dengan menggunakan kriteri yang sudah ditentukan oleh Kementerian Desa Data calon KPM tersebut dipilah dengan mengeluarkan Keluarga yang sudah menerima bantuan sosial tunai Keluarga yang sudah menerima program keluarga harapan Dan keluarga yang sudah memperoleh fasilitas kartu prakerja Selanjutnya Data yang diperoleh tim relawan COVID-19 dari dusun-dusun Dibawa ke musyawarah desa Khusus atau musdesus Yang digelar untuk Purifikasi dan finalisasi daftar calon Keluarga penerima bantuan langsung tunai desa Hasil putusan musdesus inilah yang akhirnya digunakan sebagai rujukan Guna dibagikan langsung sesuai jadwal yang ditentukan Penyerahan bantuan langsung tunai desa di desa alur gadung Kecematan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat Dilakukan tiga tahap Mulai bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020 Dengan besaran dana Rp600.000 Per keluarga penerima mempaat setiap bulannya Kepala desa alur gadung Kepala desa alur gadung Legiati mengatakan Penduduknya berjumlah 971 kepala keluarga Atau 4030 jiwa Desa ini memiliki enam dusun Dan mayoritas penduduknya Bekerja sebagai petani Dan buruh perkebunan Jumlah penerima bantuan langsung tunai desa Di desa alur gadung Sebanyak 88 Keluarga penerima mempaat Dan sudah selesai diserahkan untuk Periode ketiga Pada selasa 7 Juli Tahun 2020 Yang berlangsung hari ini Demikian Kanal Medan melaporkan Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih